Raffi Ahmad mau jual foto bareng mantan pacar di NFT, Luna Maya kalau laku bagi hasil. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Raffi Ahmad ingin menjual foto bareng mantan pacar di Non-Fungible Token atau NFT. Keinginan tersebut diungkapkan Raffi saat menjadi bintang tamu dalam kanal YouTube Luna Maya. Kepada Luna, Raffi mengatakan bahwa dirinya tengah mempelajari NFT. Pasalnya suami Nagita Slavina itu sadar betul bahwa NFT kini tak hanya sedang keren tapi juga bisa mendatangkan. Bundi-bundi yang fantastis. Mantan pacar Aril Noah itu langsung memberitahu Raffi soal pencetus Twitter yang menjual tweet pertamanya di NFT. Mendengar informasi dari sahabatnya, presenter kenamaan Tanah Air itu langsung memiliki ide untuk menjual foto bareng pacar pertamanya. Oh berarti bisa Instagram post pertama kalinya Raffi Ahmad. Foto pacar pertama aku dijadiin NFT. Kata Raffi dikutip pada minggu. Nah kalau itu laku mesti bagi hasil sambung Luna. Ayah Rayanza dan Raffi itu secara belak-belakan menyebut bahwa dirinya tak masalah jika harus membagi keuntungan yang didapatnya. Terlebih menurut Luna Maya akan banyak orang yang penasaran dengan mantan pertama Raffi Ahmad. Jadi daripada di dunia tidak menghasilkan, mendingan Raffi foto yang menghebohkan. Di NFT kan menghasilkan, semua orang masih penasaran soalnya, ucap Luna Maya. Luna Maya sempat minder merasa tak disukai calon mertua. Tapi kini sudah ada yang dekat. Kisah cinta Luna Maya tak seperti karirnya di dunia entertainment maupun sebagai pebisnis. Luna terbilang kerap mendapatkan ganjalan dalam menjalani kisah semaranya dengan lawan jenis. Ya, sampai saat ini, di usia 38 tahun, Luna Maya belum resmi mengganding pasangan. Namun sekarang ini pola pikir Luna Maya sudah sangat dewasa. Menurut Luna, tak semua orang beruntung dalam hal percintaan. Termasuk dirinya. Tetapi sebaliknya, ada juga orang yang beruntung dalam asmara namun justru kurang dalam karir. Kan ada orang yang beruntung di pekerjaan, ada yang beruntung di percintaan. Ada yang beruntung di pekerjaan dan percintaan, ada bahkan yang sangat beruntung sekali tapi dia lonlinya setengah mati. Ucap Luna Maya saat berbincang dengan titik Kamal di kanal Youtubenya. Baru-baru ini. Sempat minder ketika semakin bertambahnya usia, sementara Luna Maya tak kunjung mendapatkan pasangan. Ia pun merasa ada yang salah pada dirinya. Ia sempat berpikir bahwa dirinya termasuk orang yang sangat pemilih dalam hal pasangan. Gue terus terang ya, gue sampai di titik mungkin gue dulu berpikir kok gue gak kawin-kawin. Kok gue gak nemuin ini jodoh? Apa mungkin gue terlalu pikir? Apa mungkin begini-begitu? Papar Luna Maya. Suat kegagalan demi kegagalan selalu didapatinya kalah menjalin hubungan. Luna Maya pun sempat terpikir tentang masa lalunya. Ia menyangka bahwa dirinya kurang diterima oleh calon mertuanya. Karena faktor masa lalu. Kalau dulu gini, ya ya pantesan aja. Ya siapa sih orang tua mana sih yang mau anaknya pacaran sama gue? Ucap pemeran film Susana Bernafas dalam kubur. Banyak lalu untuk kastiti kamal. Nah sekarang lo ngomong gitu, tapi kan buktinya ada hubungan gue yang kandas karena masalah gue. Jadi gue selalu berpikir, oh jangan-jangan gue ya. Jawab Luna. Stop Salahkan Diri Sendiri Setelah berjalan waktu yang cukup lama, pola pikir Luna Maya pun semakin bijak. Ketika dulu dirinya merasa bersalah dan minder, kini dirinya sampai pada tahap tak mau menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi. Tapi ternyata disini gue berpikir yang gak mean to be aja. Bukan salah dia, bukan salah gue, bukan salah siapa-siapa. Bukan salah orang tua, it's just life. It doesn't mean gue gak mean to be each other untuk para mantan gue dan mereka juga ke gue. Jelasnya. Ia juga meyakinkan bahwa semua orang memiliki kelayakannya masing-masing. Tapi apakah itu suatu hal yang bikin kita gak worth it? Gak juga, sambungnya. Mau laki-laki, mau perempuan, you are worth it. Kalian punya semua yang berharga. Yang bisa dibanggakan oleh diri kalian sendiri. You have to be life, dad. Dan gue sekarang di tahap gini, gak apa-apa juga kok, ucernya. Sedang menjalin kedekatan. Luna pada kesempatan ini juga mengatakan bahwa dirinya sedang menjalin kedekatan dengan lawan jenis. Namun sosok pria ini masih dirahasiakan cati dirinya oleh Luna Maya. Apakah ada yang dekat? Ada. Gue kan gak bohong, kata Luna Maya. Kemarin tahun baru sama siapa? Tanya titikama lagi yang mengundang tawa Luna. Maksudnya gue gak sok-sok munafik ya, ada dekat tapi gak buru-buru nikah. It's okay, pilihan gue saat ini begini dulu kali ya. Ucar Luna Maya. Kenalin dong, kata titikama yang boleh jawab Luna Maya. Persiapan telah matang, Luna Maya sampai lakukan hal mengejutkan ini demi tak kecewakan calon suami. Artis sekaligus model Luna Maya kembali menjadi sorotan usai buka suara. Dengan keputusannya untuk melakukan tindakan medis mengejutkan. Sebelumnya Luna Maya sempat membuat heboh publik juga saat mengungkapkan soal penyebab dirinya, kini masih sendiri. Tak sampai di situ saja, Luna Maya sampai sempat mengumpat mengenai calon mertua, yang bisa menerima dirinya apa adanya. Kegara hal tersebut, Luna Maya kini menyadari bahwa setiap hal yang terjadi dalam kehidupannya merupakan sebuah takdir. Baru-baru ini obrolan dengan fena Melinda membuat Luna Maya mengaku sudah tidak lagi, menyalahkan diri sendiri atas permasalahan asmara yang ia hadapi. Perempuan kelahiran 26 Agustus 1983 itu, mengatakan telah mempersiapkan dengan matang keputusannya untuk menikah. Bahkan Luna Maya mengaku tak terburu-buru memilih pendamping hidupnya, meski sampai saat ini belum juga diketahui. Padahal dirinya sadar bahwa selain dikejar waktu kapan menikah, Luna Maya juga dipertanyakan bila menikah lebih lama bagaimana mengenai keturunannya gelap. Gagara hal tersebut, Luna Maya mengaku telah melakukan metode Age Freezing atau Mature Ocid. Syri-Presure Facial